ini memang kelemahan dari ZR ya nah rata-rata memang pivotnya kalau ceroh johonnya itu di sepit nyantol-nyantol atas urai sempuk kaya tahu nah kali ini saya kedatangan tamu sekaligus temen saya yaitu yang bernama mas ingun ini mas ingun dari mana mas? ngawi kabupaten ngawi ya dan masnya ini siapa mas? mas romi nah ini kebetulan mas ingun baru datang ini sekitar jam berapa ini? jam 12 malam bukanlah jam 7 ini jam 7 ngisak ini ini membawa sebuah gitar yaitu pusakanya ini pusakanya mas ingun yaitu gitar S-series ini bisa dilihat nah ini ya gitarnya ini ini kendalanya gimana mas? bisa dijelaskan coba ya ini kendalanya pivotnya hancur memang kelemahan dari ZR ya rata-rata memang pivotnya gampang rusak coba-coba dilihat nah ini wah ini malah sudah putil ini putil wah parah ini ini juga apa itu sudah aus ini jadi ini salah satu kelemahan apa itu ZR Premulo ya banyak sekali kasus ZR Premulo seperti ini yaitu disini kalau nggak gitu sampai patah ini berarti kan udah parah ini sampai patah ini kan soalnya mautnya itu bautnya itu memang harus hati-hati kalau menguntirnya nah ini menguntirnya kayak mungkin kayak nguntir truk ini dipupuk sodar gitu sampai ceklek ini nah yang ini mengakibatkan tidak bisa di setel atau di setting naik turunnya hatinya naik turunnya ini ini trimulnya ini ya jadi senarnya terlihat apa itu jauh ya jadi atos coba mas dilihat dengan ini wah ini jalan nah adalah kita ya jalan senar sama botnya ini sekitar 1 meter wah 1 meter sangat jauh ini iya mas ato ya ini iya iya menyebabkan apa itu buat main itu nggak nyaman nggak nyaman atos ceroh-ceroh johone itu di cepet nyantol-nyantol nyantol-nyantol atos urai sumpuk kaya tahu wah nah ini nanti saya akan merepairnya mensettingnya biar supaya terlagi supaya ceper dan pastinya enak lah oke simak langsung saja ke ke sini ke sini ke sini nah di sini ini tempatnya nah ini ada IPS ada juga ini nanti mau setting itu dulu oke siap siap tapi saya pas si pas setelarnya habis itu nanti baru ini ya menyerti si pipotnya ini pertama lepas dulu pegangnya ya ini dalamnya pernya mundurin dulu sebelum apa itu nah ini sudah copot ya nah ini tadi yang aus nah ini bisa dilihat ya ini yang apa apa itu yang aus kelemahnya ZR Trimul itu disininya ini biasanya dol atau patah atau aus seperti ini sangat parah ini nah itu solusinya selanjutnya yaitu kita nanti akan menggantinya dengan ini wah ini yang baru ini 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 pivot pivotnya kelihatan gak nah ini kan baru ini akan mengganti dengan yang normal ini setelah kita pasang ini nya kita masukkan lagi nah kita pasang murnya nah seperti ini ya wiss gimana mas gimana mas mantap 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 ini mau disetting habis ini nah ini udah jadi ya wah ini hujan-hujan ini hujan-hujan ini sudah jadi ceper banget dan bisa 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 wah ini kena kabel seperti ini seperti ini kebetulan suasana lagi hujan ya guys suaranya kesek-kesek nah ini setelah jadi buat tes tes gimana mas hasilnya mantap udah ceper ceper ya ceper mantap nah itu udah sangat ceper sekali jauh sama yang tadi bisa dilihat mas diiringkan diiringkan tak lihatnya wah ini sangat ceper banget ternyata tadi neknya itu juga bermasalah arah mulet-muletnya gitu jadi ini sudah saya set up sudah saya setting sudah enak tadi salah satu kelemahan apa itu Z atremolo ya kebanyakan yang mengalami ini apa itu pivotnya itu bautnya patah pecah atau bener gitu jadi jika kalian mengalami hal yang sama yang serupa ya itu tetap solusinya adalah diganti yang baru ya mas ya 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 kalau gak diganti diganti disini kalau gak diganti nanti gimana kan ya gak bisa kan soalnya buat nyating-nyating buat tinggi rendahin senar juga pakai itu itu sangat penting sangat pokok sangat utama dan sangat vital ya itu tadi itu saja dari kami semoga wacana yang tadi menjadi wacana yang baru oke siap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih